Intro Pemirsa Tim Cyber Direkturat Reserse Kriminal Khusus di Reskrim Sus, Polda Riau mengerbek dua lokasi judi online Heids Domino dengan omset 18 miliar rupiah selama kurun waktu dua tahun di kota Dumai Riau Dalam penggerbekan tersebut, polisi berhasil mengamankan 32 orang operator dan ratusan unit komputer yang digunakan sebagai alat transaksi jual-beli chips judi online Dua lokasi judi online dengan omset 18 miliar rupiah setiap bulannya yang berada di kota Dumai Rabu 28 Februari sekitar pukul 02.30 WIB digerbek oleh tim cyber di Trace Kriminal Khusus, Polda Riau Penggerbekan pertama dilakukan di Jalan Kelakap 7 Dumai Dipimpin langsung oleh Trace Krim Sus, Polda Riau, Kombes Pol, Nasri Yadi Bersama Kapolres Dumai, AKBP Dovan Oktavianto, dan Kaset Reskim, Pores Dumai AKP, Bayurama, dan Effendi Di lokasi ini, polisi berhasil mengamankan sebanyak 10 orang yang bertugas sebagai operator judi online Hikes Domino Beserta barang bukti 148 unit komputer Lokasi kedua yang digerbek, polisi berada di Jalan Sukajadi Dumai Dengan mengamankan sebanyak 21 orang operator judi online Hikes Domino Beserta 194 unit komputer Di Trace Krim Sus, Polda Riau, Kombes Pol, Nasri Yadi mengatakan Aktivitas judi online Hikes Domino yang ada di kota Dumai ini Sudah berlangsung sejak tahun 2022 sampai tahun 2024 Dengan omset 18 miliar rupiah Dimana setiap satu bulannya para pelaku berhasil menghasilkan uang senilai 800 juta rupiah Dalam kasus ini, para operator diwajibkan menjual akun Hikes Domino Sebanyak 1.000 ID akun Seharga 5.000 rupiah dengan upah 250 rupiah per ID akun yang terjual Saat ini, kita akan sampai ke Alia tadi Subdit 5 Cyber di Trace Krim Sus, Polda Riau Bersama dengan Satuan Reskrim, Pores Dumai Saya juga dilampingkan oleh Bapak Kapolres Kasat dan Kasupit memberanggota Kita telah melakukan penggerbekan penangkapan terhadap luar TKP Yaitu TKP senyalir merupakan markas atau pengumpulan data IP judi online TKP pertama yaitu di Jalan Kelakap Di sana ada 120 unit komputer bersama CPU-nya Kita mengamankan 8 orang di sana, 9 orang Satu sebagai penanggung jawab Atau dikatakan bos melalui mereka Kemudian TKP kedua jalan sudah jadi Kita mengamankan 194 komputer bersama CPU-nya Dan mengamankan sebanyak 30 Semuanya ada 33 orang TKP satu dan TKP kedua Mereka adalah operator Untuk membuat satu IP address Membuat satu akun Terhadap aplikasi yang ada di handphone mungkin Yang ada di komputer Yang ada di mana itu ke aplikasi Hikdomino Hingga kini dari 32 orang operator judi online Sebanyak 5 orang telah ditetapkan sebagai tersangka Termasuk bos judi online Atas nama Robi Bahtera Yang ditangkap di daerah Banyumas, Jawa Tengah Atas perbuatannya para pelaku akan dijerat dengan Pasal 45 Ayat 2 Junto Pasal 27 Ayat 2 Undang-Undang RI No.19 Tahun 2016 Tentang perubahan atas Undang-Undang No.11 Tahun 2016 Tentang informasi dan transaksi elektronik Dan atau Pasal 303 Ayat 1 KUH pidana dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara Dari Dumai, Kherunas melaporkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!